Intro Sabar Insya Allah Insya Allah 47 detik kita menyanyikan Indonesia Raya Dan merah putihnya hari ini kita kibalkan Saya membawa bekal untuk Mas Anies sahabat kami Dari Bandung Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih yang kami kibarkan Kami berjalan Sabang sampai Merauke Mendata Pulau 92 pulau terdepan Artinya Pulau itu adalah pagar rumah Indonesia Merah Putih disana Dan Tugu Soekarno-Hatta Kita titikkan Merah Putih yang ada di Pundak saya Kita bawa Itu adalah doa Mas Anies akan menjaga Di istana Angga diserahkan Benderanya Ternyata 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 Sobat Kang Iman ini setelah imam ini setahu saya di KTP-nya tertulis apa pekerjaan pengibar merah merah putih itu beliau saya di banyak acara kalau dimulai dengan bendera itu mengingatkan bagi kita bagi kita semua ada di bawah bendera merah putih dia tadi mengatakan mengenaikan bendera merah putih itu selamanya satu menit 47 detik tapi jangan lupa para pendiri Republik ini menaikkan merah putih itu puluhan tahun lamanya ratusan tahun lamanya dan hari ini hanya diperlukan kita berdiri bagi mereka diperlukan ribuan nyawa dihibahkan untuk Republik ini bisa berdiri karena itu hari ini ketika kita bersama-sama di sini dan insyaallah kedepan perjuangan ini kita sama-sama jaga agar merah putih itu berkibar tinggi untuk selamanya jadi tugas kita itu mengibar tinggikan merah putih dan tadi disampaikan pesannya lewat puisi yang disampaikan Kang Iman tadi ini bicara tentang tanah kita dan ari-ari hari kita dikuburkan di tanah ini dan ibu kita menumpahkan darahnya di tanah ini jadi apapun yang kita perjuangkan jangan lupa ini adalah untuk Indonesia kita yang adil makmur bagi semuanya Kang Iman soleh maaf Kang Rosit ngirimkan pesan nih ini Kang Iman Kang Rosit ini ngirimin kayak begini ke rumah saya saya pasang di rumah di pintu masuk sebuah tempat untuk bukadi kemudian ada ornamennya sama berasnya nih ini tanda bahwa kita apa sih main menarik itu beras itu tidak hanya ditelakkan di depan sama beliau ditelakkan di depan di ujung di belakang artinya apa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia jangan hanya pada mereka yang berada di depan nih lihat di sini nih kita menyaksikan merah putih harus dijaga jangan sampai robek dan robek itu setrampil apapun penyulamnya tidak akan pernah bisa mengembalikan robeknya sebuah tenun bisa sekali robek itu mengembalikannya susah jadi saya merasakan nuansa yang beda ketemu dengan para seniman para budayawan para pecinta Indonesia di kota Bandung pada siang hari ini apalagi di ujung saya dititipin merah putih salam imam merah putihnya ini dibawa dengan rasa hormat dijaga kehormatannya dan dikibar tinggikan untuk Indonesia ke depan terima kasih buat semuanya Terima kasih buat semua yang hadir salam hangat untuk keluarga dan teman-teman semua salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya way